Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan Nama saya, saya Raina Putih Yulianto dari Sekolah SMIT Aluswa Surabaya Di sini, saya akan review sebuah buku terbitan akwam Berjudul Ta'adimul Muta'anlim pada Imam Azamuji Yang telah dialih bahasakan oleh Abdul Rahman Azam Buku ini membahas mengenai pentingnya adab sebelum ilmu Yang pasti sangat dibutuhkan oleh kita semua Buku ini juga memiliki 13 pasal di dalamnya Atau bisa kita sebut dengan bab buku Setelah saya membaca buku ini, saya sadar Bahwa banyak sekali hal yang belum saya realisasikan Dalam kehidupan sehari-hari Jika saya diberi angka 1 sampai 10 Untuk menilai, saya benar-benar akan memberikan 100 Mengapa? Karena buku ini sangatlah lengkap dan mudah sekali dipahami Dan juga penyampaian bahasa yang simpel Bisa dengan mudah diikuti untuk keseharian kita sehari-hari dalam menutup ilmu Di sini, saya juga ingin sedikit menspoiler isi dari buku ini Nah, kita ketahui bahwa menutup ilmu adalah hal yang wajib Ilmu pun bisa menjadi mulia tak lain karena ia merupakan wasilat menuju kebaikan dan ketakuan Yang dengan ilmu, seorang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi Sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Al-Hasan? Belajarlah Karena ilmu adalah hiasan, keutamaan, dan alamat pujian bagi pemiliknya Jadilah orang yang dapat mengambil manfaat setiap hari dengan cara menambah ilmu Dan berenanglah di samudera kemanfaatan Dalamilah ilmu fikir Karena fikir adalah pemimpin terbaik untuk mengantarkan kepada kebaikan dan ketakuan Sesuatu yang paling adil Fikir adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan hidayah Ia benteng yang menyelamatkan dari segala malapetaka Sungguh, alifiki yang waro itu lebih berat bagi setan daripada seribu alihibadah Dalam menutup ilmu, tidak juga diharuskan untuk berniat Karena niat merupakan dasar dari semua perbuatan Hal ini berdasarkan sabda nabi Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya, amal itu tergantung niatnya Hadis sohi dari Rasulullah Selain itu, seorang pelajar hendaknya berniat disyukuri nikmat akal Kesehatan badan Dan bukan meyakkan supaya orang-orang menerimanya Untuk mencari kenikmatan dunia Serta keharumatan di hadapan sultan Ataupun yang lainnya Ada pun dalam memilih guru Seorang penuntut ilmu Memilih yang paling berilmu Paling waro Dan paling tua Sebagaimana Abu Hanifah memilih Hamad bin Sulaiman Setelah merenungi dan memikirkannya Dia berkata Aku mendapatinya Hamad Sudah tua Beribawa Murah hati Dan penyabar Lalu beliau berkata lagi Aku belajar kepada Hamad bin Abi Sulaiman Sehingga aku tunggu Lalu berkata lagi Aku pernah mendengar Salah seorang yang bijak dari Samarkan mengatakan Ada seorang penuntut ilmu Meminta pertimbangan kepada aku Tentang tolabul ini Sementara ia telah berdiat pergi ke Buhara untuk tolabul ilmi Lalu ada Al-Hakim berkata Jika kamu pergi ke Buhara Jangan terburu-buru untuk pergi berguru ke banyak imam Cobalah tinggal di sana barang dua bulan Hingga kamu memikir-mikir dan memilih seorang guru Tetap Jika kamu sudah pergi belajar kepada seorang alim Dan kamu langsung belajar kepadanya Bisa jadi Kamu tidak tertarik dengan pelajarannya Sehingga kamu meninggalkannya Dan pergi mencari guru yang lainnya Sehingga belajarmu tidak diberkahi Penting juga diketahui Bahwa seorang penuntut ilmu Tidak akan memperoleh ilmu Dan tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu itu Kecuali dengan mentakzim Mentakzimkan ilmu itu dan para ahlinya Juga memuliakan dan menghormati para ustad Dikatakan Seseorang tidak akan sampai pada suatu tujuan Kecuali dengan penghormatan Dan tidak akan terjatuh Kecuali dengan meninggalkan penghormatan Dikatakan penghormatan itu Lebih utama daripada ketaatan Tidakkah Anda melihat bahwa seorang tidak kafir Hanya dengan kemaksiatan dan tidak kafir Dengan meninggalkan penghormatan Asyih imam yang mulia Syekhul Aimanah Al-Halwani Pernah keluar dari Buhara dan tinggal di suatu desa Beberapa hari karena suatu kejadian yang menimpannya Semua muridnya mengunjunginya Kecuali Asyih al-imam Al-Qadi Abu Bakar Azharanjari Makanya bertanya kepadanya saat berkembang Kenapa kamu tidak mengunjungiku? Ia menjawab Saya sibuk melayani ibu Burunya berkata Kamu dikaruniai umur Dan tidak dikaruniai pelajaran Dan terlalu benar Al-imam Al-Qadi Abu Bakar Azharanjari Menghabiskan sebagian waktunya Di desa dan tidak punya jawab Mengajar yang teratur Maka jika seorang guru tersakiti oleh muridnya Maka murid terhalang mendapatkan keberkahan ilmu Dan ia tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu Itu kecuali sedikit Dalam sebuah syair dikasihkan Sesungguhnya guru dan dokter itu Keduanya tidak akan memberikan nasihat Jika tak dihormati Tahanlah sakitmu Jika kamu besar terhadap dokter Dan nikmatilah kebodohanmu Jika kamu besar terhadap guru Nah, teman-teman Di antara wujud memuliakan ilmu Yang harus dilakukan adalah Tidak menjelurkan kaki ke arah kita Meletakkan kitab pasir di atap kitab-kitab lain Dan jangan sampai menaruh sesuatu di atas kitab Seperti tinta ataupun yang lainnya Guru kami, Burhanuddin Pernah mengisahkan tentang salah seorang guru kami Bahwa ada seorang fakih Meletakkan tempat tinta di atas kitab Lalu syair itu berkata dalam bahasa Persia Ilmumu tidak bermanfaat Guru kami, Al-Qadihal Imam yang mudia Fahruddin yang dikenal dengan Fadihan Pernah berkata Kalau hal itu meletakkan tempat tinta di atas kitab Tidak dimaksudkan meramehkan Maka tidak mengapa Namun akan lebih baik jika hal itu dihindari Jadi, ingat ya teman-teman Tujuan kita dalam menuntuk ilmu Adalah mengetahui cara mendekatkan diri Dan beribadah kepada Allah Bermanfaat bagi banyak orang Dan agar mampu menyelesaikan Berbagai macam permasalahan dalam kehidupan Tetapi, yang paling utama Adalah mendapatkan rida Allah Orang tua, dan para guru kita Yang telah dengan iklas Mengajarkan ilmunya kepada kita Agar kita bisa sukses dunia dan akhirnya Tapi, apabila kalian sudah meraih kesuksesan Jangan lupa untuk berbagi Berbagi apa? Dari berbagi kebahagiaan Rezeki Dan berbagi ilmu Lalu, juga ada hal lainnya lagi Dalam wujud memuliakan ilmu Di dalam buku Ta'limul Bagi yang suka membaca buku Dari gender action Nama Komedi Da'wah Dan lain-lain Saya benar-benar merekomendasi buku ini Untuk kalian semua Karena buku ini memang Sangat dibutuhkan oleh kita semua Yang masih dalam proses belajar Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Sekian dari saya Maaf bila ada salah kata dan ucap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati